Selamat pagi yang indah, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih banyak Tuhan atas pagi hari ini. Kami telah bangun dari tidur kami. Pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan dan merungkan firman-Mu. Biarlah roh kudus-Mu menguasai hati, pikiran, dan jiwa kami. Berfirmanlah Tuhan karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini tanggal 19 Mei 2023, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 3 yang berbunyi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, Yesus sendak menantang iman murid-muridnya. Dia jujur dan terbuka dengan mereka bahwa di situ dia bekerja dan menerikan sesuatu bagi mereka. Kepergiannya sendiri, yaitu kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya menyediakan tempat bagi mereka. Dalam ajaran Yesus, dia menyiapkan mereka untuk menghadapi kematiannya. Mereka harus mengerti bahwa kematiannya bukan sia-sia. Kematiannya membawa hasil yang amat besar bagi mereka. Kalau dikatakan pergi ke situ, maka ini hanya bisa menunjuk pergi ke surga. Tetapi jika dikatakan pergi, maka ini bisa mencakup lebih banyak arti. Kata pergi, dalam ayat ini tercakup hal-hal sebagai berikut, yaitu mati di salib untuk dosa-dosa kita, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan, di sebelah kanan Allah Bapak, dan menjadi pengantara kita di surga. Tempat ini disiapkan untuk kita yang akan diselamatkan dan ditentukan untuk hidup. Kerajaan itu disiapkan untuk orang yang percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Ayat ini menunjukkan pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya dan menunjuk pada kematian setiap murid dan kita. Begitu luas biasa kasih Kristus untuk orang yang percaya dan taat kepadanya. Sehingga dia harus membawa mereka dan kita ke dalam pelukannya sendiri. Perjalanan iman Kristen tak akan berhenti pada momen tertentu yang statis, melainkan justru satu momen secara dinamis, menuntun ke momen berikut dan seterusnya, di mana semua itu mengarah kepada tujuan terakhir seluruh kehidupan. Jadi tugas, pelayanan dan hidup orang Kristen barulah mendapat makna tertinggi ketika kita memilihkan dan menikmati anugerah Allah seumur hidup. Pada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dia datang dengan cara tersembunyi. Hanya para gembala di Eprata yang diberitahu oleh malaikat-malaikat tentang peristiwa itu. Tetapi pada kedatangannya kedua kalinya, semua orang percaya dan taat kepadanya pasti tahu dan bahkan setiap mata orang-orang di dunia ini pasti melihat peristiwa itu. Di mana Yesus berkata, membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hal yang terpenting adalah bersama dengan Yesus akan masuk surga, hal itu adalah penghiburan bagi kita pada saat kita menderita. Jika sekalipun sekarang kita menderita, tetapi nanti kita akan bersama dengan Yesus di surga. Inilah titik terakhir dari seluruh perjalanan pelayanan Kristus kepada kita yang percaya dan taat kepadanya. Sekaligus berserah penuh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, maaf pengasih dan maaf penyayang, pada pagi hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kekuatan dan kesihatan bagi kami. Dan kami telah merenungkan firman-Mu. Tuhan, maaf pengasih dan maaf penyayang, pada pagi hari ini, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang akan berangkat ke tempat pekerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menemani, menyertai dalam perjalanan sampai ke tempat pekerjaan. Berikanlah sukacita dan dabai sejahtera bagi mereka untuk melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Berkati, lindungi, sertai, jagailah mereka, Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, khususnya di HKBP Taman Mini, yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami mau serahkan kepada Tuhan dan kami minta dengan keren hati, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Tuhan juga memberkati obat-obat yang mereka makan. Tuhan, maaf pengasih dan maaf penyayang, berikan juga penghiburan bagi mereka. Tuhan, maaf pengasih dan maaf penyayang, pada pagi ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Berkati, lindungi, sertai, jugalah mereka, Tuhan. Berikan juga kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, kecerdasan bagi mereka di dalam menjalani kehidupannya, Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk hari ini atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Kami berdoa dalam nama anakmu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.